Intro Sania Marwa akhirnya bisa bernafas lega sebab perjuangannya mendapatkan hak asuh anak berbuah manis. Usai datang ke pengadilan agama Cibinong, Jawa Barat, Rabu 17 Februari 2021, mantan istri Atal Riksyah ini bertutur perihal hak asuh anak. Jadi Alhamdulillah tadi udah berjalan, apa namanya, sidang eksekusinya ya. Jadi apa namanya, pihak pengadilan mengingatkan kalau memang kakak itu sudah jatuh ke tangan saya. Jadi pihak tergugat harus menjalani putusan yang sudah ingkrah secara hukum, yaitu kakak itu dua-dua jatuh ke tangan saya dan anak-anak harus diserahkan ke tangan saya. Itu inti dari sidang tadi, seperti itu. Sebagai seorang ibu, Sania Marwa merasa rindu karena sejak lama tidak jumpa kedua anaknya. Kalau Sabira itu udah setahun lebih yang ketemu, kalau Sari itu juga hampir setahun, terakhir bulan Maret. Karena terakhir Maret kemarin itu kan udah pandemi ya, jadi sekolah di daun kan, gak bisa ke sekolah, gak bisa ketemu lagi. Bener-bener. Tapi masih bisa komunikasi kan? Bener-bener gak ketemu setama dua tahun. Komunikasi? Jadi tidak, gak ada sama. Memenangkan hak asuh anak, Sania berharap mantan suaminya mematuhi putusan pengadilan. Ia juga membuka pintu perdamaian demi kebaikan bersama. Ya, pada dasarnya, saya juga tadi ngomong di depan hakim, kalau saya terbuka untuk pengumayan, walaupun sekarang hak asuh memang dua-duanya sudah saya dapatkan, anak-anak, sudah saya menangkan. Tapi dari awal saya tidak pernah merasa ini adalah sebuah persaingan, gak? Saya menang hak asuh ini, saya tidak merasa terus saya menang, tidak. Karena di sini balik lagi, apa yang saya menangin gitu loh. Hak asuh menang atau tidak menang, ya tetap saya ibunya, beliau bapaknya, jadi gak ada poinnya. Jadi kalau dibilang perdamaian, saya tetap terbuka, apalagi kalau untuk kepentingan anak, insya Allah, itu yang akan selalu saya utamakan. Tapi selama ini ada omongan gak sih dari penang-penang itu soal perdamaian? Enggak, belum ada omongan. Makanya tadi ketika saya ditemu dalam kuasa hukum juga, saya bilang kalau memang ada mau perdamaian, ya coba aja. Diajukan seperti apa, kalau memang saya rasa adil, ya kenapa enggak. Kan jadi kedua belah pihak bisa lebih baik untuk membesarkan anak secara bersama. Tapi yang keputusannya seperti apa? Akhirnya keputusan. Jadi gini, tadi kan mendatang bukan tergugannya langsung ya, tapi ada kuasa hukumnya. Jadi tadi sebenarnya Pak Hakim memberikan kebarannya, masukan dan kasarnya ini kan kayak sidang diberi peringatan lah, dibeli teguran, kalau misalkan pihak tergugan itu harus menjalankan keputusan hukum yang udah ada. Jadi, tadi kuasa hukumnya juga bilang, ada yang disampaikan, kita lihat selama delapan hari, kalau delapan hari itu, belum juga dijalankan, yaitu anak-anak diserahkan ke saya. Jadi mau gak mau, kita akan mendapatkan eksekusi. Lantas, setelah memenangkan hak asuh anak, benarkah Sanya Marwa masih mengejar harta gunung gini? Saya cuma mau fokus ke masalah anak hukum, kalau soal itu udah ada kuasa hukum saya yang mengandalkan bisa koloni konfirmasi. Kalau bukan anak, seolah-olah saya akan berusaha semasa hukum ini. Hal ini juga saya bela-bela yang datang tanpa ditemani kuasa hukum saya sendiri. Itu memang saya mau menunjukkan sikap yang memang saya betul-betul sungguh-sungguh ingin bertemu dengan anak saya. Jadi sekarang saya cuma mau supaya keadaan semua cepat membaik, semoga cepat ada perdamaian, yang terbaik untuk siapapun. Kalau soal itu mungkin bisa dinilai sendiri ya, tapi memang yang kalau masalah biologi itu yang memang disampaikan kemarin memang ada faktanya seperti itu. Dan itu juga masih berjalan, jadi nanti kita lihat aja bagaimana keputusan itu. selamat menikmati. Terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax